Pak Jokowi itu semua langkah politiknya itu sebenarnya tidak sering disampaikan oleh orang lain Karena ciri khas permainan Pak Jokowi itu ada tiga menurut saya Tahun 2014 ya, Pak SBI itu menjaga jarak yang sama dengan semua kontesta Pak Jokowi juga menjaga jarak yang sama Bedanya Pak SBI menjaga jarak jauh yang sama Kalau Pak Jokowi menjaga jarak dekat yang sama Karena P3 menjadi satu-satunya partai parlemen Yang berkoalisi dengan PDI Berjuangan Sehingga menjadi semakin tidak ada alasan untuk tidak menggandeng sandi Karena P3 juga menjadi satu-satunya kekuatan Islam Ini ke sini bertemu Sesudah itu yang ini seakan-akan dikirim ke sana Ternyata ujungnya ke sana Sini, sana, sini Oke 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 Selamat malam Terima kasih Pak Idam Setelah menunggu 20 menit Karena Pak Idam lagi dicoba-coba Kita harus ada seseorang yang disalahkan sebenarnya dalam prosesnya Tentu menyalahkan diri sendiri agak mustahil Tapi kalau ini berhasil, Pak Idam juga dapat kredit Betul Karena ini arahan Pak Idam semuanya Gagal lurus Pak Idam aja kita kan Betul Ini karena cawe-cawe Pak Idam ya? Iya Dan sudah ada bersama kita malam hari ini Dua temannya Pak Idam Ini Pak Idam yang dulu Kapoldri Bukan Mantan vokalis The Police maksudnya Kedua-duanya juga temannya Pak Idam yang Kapoldri kan? Aduh, gue gak ngerti lah Yang pasti kalau gue penurus Idam Khalid Oh iya bener Semua akan Idam pada waktunya Idam pertama kita akan perkenalkan Yang gue gak tau ya Kalau kita bertiga sih agak kaget ya Melihat peristiwa politik beberapa waktu belakangan ya Betul Agak kaget Termasuk L Torik Yang biasanya udah tau 3 bulan sebelumnya Kan anggapnya bisa klaim gitu kan? Itu temen saya yang tau Itu temen saya Tapi apakah beliau ini kaget juga sebagai pemain utama ya? Yang pertama kita kenalkan dengan taksim Ketua MPPP3 Gus Romy Agak lambat Gue gak pernah lihat dia pakai ini nih Apa kewer-kewerin lagi kayak 2019 ini Pak? Shallah Bukan ikon lagi Apa sih silahnya Pak? Sorba Sorba Bukan kaviar Kaviar itu mah Kaviar 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 apa? Telur ikan Suka ketuker gua Dan ini Yang kedua kawannya Pak Idam juga Sebagai sama pencipta bola Pengamat politik terfavorit Nah itu penting itu Dan tentu saja Menjadi chairman Atau salah satu peningkatan Dari PS itu Klip sebak bola Yang sampai sekarang belum bertanding Malah terancam Dekorasi Terancam masuk kualifikasi Siapa yang disini juga Ini berdua ya Anda lah siapa lagi Dan menurut netizen Seringkali mengambil Ali Hoss di acaranya Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi saya tuh berani mengambil Ali Hoss Atas perintah Pak Lurah Iya Hahaha Saya kalau gak diperintah Gak berani Iya Itu harus saya keselan Jadi Pak Lurahnya siapa ya Oh Rikers Hahaha Jelas Pak Lurah itu duduk paling gimana Oh Oh Ternyata Pak Lurah itu saya Oh Lucu juga ya Kita menanggalkan ProPage ProPage Ternyata Pak Lurah kan Pak Idam Ada gak Kalau belum siap Audio main lagi gak siap Oke kita terjemahkan aja Lurah mana dulu nih Lurah Cikindi ya Pak Lurah Iya semua kayak pegawai ke Lurah kan Ternyata Pak Lurah kan Pak Idam ada gak Pak Idam Semuanya temen kita udah pegawai ke Lurah ProPage Bawa-bawa map semua Agar kita lihat Sikasar Kayaknya api datu tadi pagi Oke kita terjemahkan dulu itu ya Kita tanya dulu yang pernah Pernah gak mendapat Apa namanya Arahat Arahat Atau memang menyebutnya Pak Lurah Kalau PDIP kan Pak Said Abdullah bilang Oh memang di kalangan elit itu Pak Lurah itu panggilan sayang Iya Ternyata dulu Sebelum itu ya Kita kan harus jujur Pada diri kita masing-masing Kan kita ini diantre kita Semua yang ada di sebelum 5 Ini Ada WA-WA Arahnya ini Pernah gak guna Memakai kata Lurah Oh saya pernah Saya bikin Pernah gak memakai kata Lurah Tegas pernah Pernah Gaknya WA bro Poster pun pernah saya bikin Pernah kata Lurah Iya Pernah Biasa Biasa Saya pernah Defaultnya Pak Lurah memang Kalau saya jawab jadi masuk elit Pernah Apakah Pak Lurah itu Menuju kepada Pak Jokowi Iya Bapak Iya Selalu Saya iya Iya Kita gak usah jauh jauh-jauh Saudara-saudara sekalian Di antara yang berlima disini Lima-limanya kalau WA-nya dibuka Pernah menggunakan kata Pak Lurah Dan itu mengacu kepada Pak Pak Jokowi Kita mau minta maaf boleh Atau mau dengan gembira merayakan itu Saya dengan gembira merayakan itu Kenapa? Ada alasannya Tapi dia dulu dong Tapi apa yang bikin sebenarnya Pak Jokowi Presiden Jokowi ini sampai meng-highlight soal kelurahan ini Kenapa bukan desa Ya kan ada anak desa Kenapa bukan kecamatan Kenapa soal kelurahan-kelurahan ini Soalnya Pak Kepala desa pun dipanggil lurah kan Teranggil lurah juga Sama Triggernya apa menurut Enggak kelurahan disini artinya Kata lurah ya Kata lurah Jangan orang membayangkan kelurahan Kelurahan itu artinya kata lurah Kalau Pak Jokowi sebenarnya bukan disebut lurah karena Jokowinya Tetapi karena Presiden Karena zaman Pak SBY dulu pun sudah dipanggil lurah Saya tidak tahu asalnya dari mana Tetapi orang-orang dekat itu selalu menyebutnya Perintah lurah nih Gitu Itulah berlanjut Oh itu mengacu ke Pak Presiden SBY pun begitu ya Ini kayak Pak Arto Ada yang berani bilang Pak Arto lurah ya Iya Karena waktu itu subversi Jadi dari zaman Pak SBY Iya Dari zaman Pak SBY Seingat saya waktu itu sudah biasa Amat kita ya Amat kita Amat betul Penjelasannya tadi perlu ini Jadi benar-benar Langsung dapat headline satu loh Jadi apa bedanya Dulu Pak SBY dipanggil lurah Tapi Pak Jokowi menurut Mas Romy Kenapa itu sampai terucap? Kalau Pak SBY kan gak pernah mengucapkan itu Oh enggak Di kalangan kita-kita Artinya waktu itu saya sudah sekjen juga pada waktu Pak SBY Kita belum elit loh Itu sudah panggil dengan Pak lurah Iya Biasa itu Menyatakan Menyatakan Orang itu ternyata Pak lurah yang menyebut lurah Ternyata saya gitu Kenapa itu? 10 tahun loh Pak Jokowi sampai terucap Menurut Anda asbah buluzulnya Opening pidato presiden tadi Iya Karena berarti di media sosial Karena dulu belum ada big data kan Jadi gak bisa menangkap Hari ini big data ketika menangkap Semua menyebut ini arahan lurah Arahan lurah Ah begitu Jadi muncullah itu kemudian menjadi komentar Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi Itu menunjukkan beliau memiliki kesadaran berbasis big data Bahwa memang big data menyebutkan kata lurah ini Dalam sejak hari Minggu sampai hari ini Itu kencang sekali Oh sejak hari Minggu Nah ini sudah dikasih clue-nya Sejak hari Minggu Berarti di hari Minggu itu Kemungkinannya jamak dipakai itu ya Arahan Pak lurah itu ya? Ya kalau jamak dipakai atau tidak AI-nya bunyinya begitu Mungkin Itu kan online Ya online Yang ter-record di internet Mas Romy sendiri Pernah punya pengalaman gak sih Menghadapi orang-orang yang membawa arahan dari Pak Lurah Wih ini pertanyaan kuat sekali Langsung dari Pak Lurah Enggak yang menggunakan kata itu Ini arahan lurah Oh enggak Karena kalau kita pada waktu itu ketua umum Maksud saya orang lain datang Orang lain datang ke Pak Lurah Kalau ketua umum Biasanya langsung kan dengan Pak Lurah Enggak yang sekarang-sekarang Oh yang sekarang-sekarang Yang sekarang-sekarang Ini Lurah ini mendengar kata lurah Dari mulut orang lain ke Pak Lurah Oh iya Adalah Ada Ada atau banyak Tidak satu Sudah jamak Pak Sudah jamak Berarti ini Tergantung bahasa Arab dua masih Belum jamak Jamak itu kalau sudah tiga ke atas Ini jamak Arab masuk enggak ini? Jamak Arab lah ini Oh jamak Arab Artinya itu sesuatu yang memang lazim Iya Sesuatu yang lazim Tetapi saya ingin katakan bahwa Pak Jokowi itu semua langkah politiknya itu sebenarnya Tidak sering Disampaikan oleh orang lain Karena Ciri khas permainan Pak Jokowi itu ada Tiga menurut saya Pertama Satu Beliau itu sutradara Penulis skenario Sekaligus aktor Jadi tingkat deviasinya itu Tiga ini ya? Ini Tiri pertama Penulis skenario Sekaligus aktor Jadi Jadi deviasinya tuh rendah sekali Gimana coba Kalau kita sutradara Penulis skenario Sekaligus kita yang memainkan Nah itu kan Gak ada salahnya dalam kita memerankan Itu bisa dilaporkan ke KPPU gak itu Mas? Kenapa? Monopoli Monopoli Gak masih ada kameramen Masih banyak Cuma ini ada ciri kedua Ciri keduanya itu adalah Kadang merangkam kameramen juga Coba misalnya ketika Kita melihat Apa namanya Foto yang dipublikasi Setelah Panen Raya di Kebumen Beberapa bulan yang lalu Itu acaranya Menteri Pertanian Pak Betul Tapi Menteri Pertanian Tidak ada di satu frame pun Yang diedarkan ke seluruh media Bagaimana ceritanya itu? Judulnya Panen Raya Panen Raya itu Oh itu bukan kameramen Mas? Itu isinya Pak Prabowo Saya setuju lebih ya pelan-pelan Itu bukan kameramen Direktur of photography Oh iya iya Salah juga Ditambah satu lagi Direktur of photography Editor Editor Jadi ada Ini barangnya Oh yang ini keluarin Yang ini jangan Itu naik diesel stand kan Mas? Apa itu? Ya itulah Naik medsos ya Berarti merangkap admin juga 6 6 loh 6 Saya udah catat 6 Plus ada captionnya Kalau dalam sosmed Berarti copywriter juga Itu yang pertama Yang kedua Beliau tuh sering kali Sen kanan belok kiri Atau sen kiri belok kanan Oh mama Nah gitu Jadi ini menurut saya Sen kanan belok kiri Sen kiri belok kanan Tidak mesti selalu Mama Kelompok-kelompok Bisa siapa Artinya kalau kita membaca Langkah politik beliau Itu tidak boleh langkah demi langkah Tapi harus fragment yang utuh Karena cerita itu belum berakhir Oh sin-sin ini kayak sin-sin satu Ini sin satu, sin dua gitu Sering orang sudah menilai dari sin satu Wah ini Pak Jokowi Ini salah nih Kecepatan menilai Dan ada yang diperintah untuk melaksanakan sin satu Sesuai skenario Dan kadang-kadang sin duanya Beda pemain sama sin Kayak aktor aja Mas ya berarti Kalau aktor itu ada yang main Jatah lu cuma 8 sin Jatah lu cuma Dan belum tentu Pemain 8 sin ini tahu Apa yang terjadi di sin 12 Betul Karena skenario nya diembarkasi Eh diembargo Diembarkasi Di pirit-pirit Di pirit-pirit Itu ciri kedua Ciri ketiga Beliau itu bermain selalu di tubir juga Jadi melangkah itu di pojok-pocok Nah kalau orang salah ngikutin Kita yang kecebur Ada contoh gak? Ada contoh terkini gak? Yang kecebur Kalau contoh terkini sih kayaknya Yang lama pun boleh Yang lama pun boleh Jadi Tapi kayaknya gak pantes aja Kalau sekarang kata Mas Rumi bisa merusak Boleh disamarkan Saya masih ingat betul Misalnya ketika Di salah satu pilkada Jadi saya katakan Semua partai nasional Ketua umumnya berkumpul Untuk mendukung calon tertentu Tetapi di ujung ternyata Ada perubahan yang kita gak tahu Gitu Sen yang diberikan kepada kita Belok kanan Tiba-tiba belok kiri di ujung Saya tahu nih Misalnya Yang pernah ada ceritakan di perjalanan Kira-kira Ijin nih Mas Rumi Tapi itulah keunikan Pak Jokowi Dan kepiawoyan Kalau orang bilang Lihai Wah gitu Lihai Mas Rumi Ijin nih Kami ini kan Berhubungan banyak juga Dengan orang-orang politik Dan itu dunia kita Pak Tori Prof. Ege Budi dan saya Pertanyaannya begini Ketika kita ketemu orang Bagaimana cara Membedakan arahan lurah beneran Dan arahan lurah yang Boong-boongan Karena kan ini Gak bisa kita konfirmasi Kalau anda kan bisa Anda punya akses Untuk mengkonfirmasi Prof. Ege Punya akses Memang tidak bisa Karena itu bagian Dari kesempurnaan Permainan Gitu Artinya Kalau semua orang Tahu skenario Jalan cerita Gak seru lagi dong Masa lu masuk Film Lihat Oppenheimer Udah tahu Ujungnya begini-begini Kan gak seru Dalam konteks Begini Mas Kami-kami ini Orang datang Ini arahan lurah Lurah perintah gini Ini bener apa enggak Gimana cara Benar untuk dia Karena dialah yang diperintahkan Untuk menyampaikan itu Karena beliau sudah berhitung Ketika diperintahkan Si Budi Reaksinya akan begini Ketika Torik diperintahkan Reaksinya akan begini Kalau dihubungan minggu lalu Dalam sekali Kerelung-relung Apa kata ya Menurut saya Sesuatu yang Menunjukkan kepeyawaian beliau Sebagai komunikator Yang paling Memiliki Yang paling resourceful Ya Karena sumber datanya Primer Dari semua Apa namanya Saluran Begitu ya Dan terkini Pernah gak Gimana kita bisa Bertarung Dengan orang yang memiliki Semua resource ini Artinya kita tidak perlu Mengidentifikasi itu Asli Atau Tidak perlu Karena ketika Inti ngecek Bisa jadi Berbeda Karena ini perintahnya Untuk Ari Lu ngapain ngecek Enggak Enggak pernah Dan pasti beliau akan ngomong Enggak Belum tentu Bisa saja Ada posibilitas itu Nah ini Menarik juga nih mas Berarti Memang Pernah ada gak Dari pengalaman mas Romi Sini yang tabrakan gitu Sekitarionya Yang tabrakan pemain-pemainnya Dan itu adalah resiko politik Makanya sudah dikatakan Karena permainannya Di tubir jurang Kalau kita ikut Bisa-bisa kita yang tergelincir Begitu Jadi Pendek kata Dengan situasi perkembangan Terakhir kemarin itu Maka di Kita Di tim Koalisinya Ganjar Yang nanti Terakhir itu maksudnya Deklarasi koalisi Pak Prabowo Yang terbaru-baru Itu ya sudah Kita gak usah terlalu Men-trace Apa kira-kira maksudnya Pembentukan koalisi terakhir ini Nah gak usah Atau kemana arah Pak Jokowi sebenarnya Seperti yang diributkan Beberapa pekan belakangan ini Benarkah Masih Ganjar Atau sudah ke Prabowo Atau berapa persen Ganjar Berapa persen Prabowo Tidak perlu Karena Kita menjadi habis energi Jadi kita harus Menguatkan Kalau istilah Ibu Mega Kemarin ketika kemudian Terjadi Deklarasi itu Bagaimana kita Berkoalisi dengan rakyat Turun ke akar rumput Tiga-tiga berarti ya Satu pasrah Ini bunyi orang pasrah Betul ya Oh gak gak Pasrah Artinya Bekerja lebih Sekarang ini bro Gara-gara kejadian kemarin itu Langsung banyak Voluntarism Langsung banyak Voluntarism Orang yang tadinya Biasa-biasa saja Gue kalau begini caranya Gue turun Nah Kalau gitu Satu pasrah Dalam Iya dong Artinya Gak bisa ngapa-ngapain Anda gak bisa nanya Tinggal jaga diri Supaya jangan jatuh ke curang Iya kan Itu maknanya pasrah Yang kedua Bersiap untuk yang terburuk Itu tadi ya Iya dong Pasrah itu agak dikertama kecewa Iya dong Karena Enggak bisa nih Karena kita gak tahu Skenaryonya bagaimana Dikuasai oleh satu orang Sampai tujuh peranan tadi Kita bersiap Kalau istilahnya Kita jadikan sebagai non-faktor Iya Itu tadi Bukan terburuk sebenarnya Non-faktor Artinya Kalau kemudian Di Jagok kawan ini Iya Harus non-faktor Karena kalau misalnya Kita mengatakan itu yang terburuk Belum tentu juga buruk Untuk kita Karena sekarang Dalam dua hari terakhir ini Dampaknya menjadi sangat bagus Orang-orang yang tadinya cuek Udah di backup Udah di dekengan pusat Begitu-begitu ya Nah itu Ternyata kemudian Wah kalau begini caranya Kita harus turun bro Wah kalau begini gue nyumbang deh Oh kalau begini kita harus Nah gitu Jadi akhirnya ternyata bagus Saya masih penasaran Tiga nya belum? Tiga Tiga sedikit aja Jadi sangat sementara semuanya ya Ini juga pertanyaan saya nih bro Sampai ujungnya nanti Ketahuan baru saja ada Betul Sebetulnya maksudnya itu Betul sekali Jadi kita Dalam tanda petik Dulu dugaan kita betul Atau sebetulnya Kita Dalam tanda petik terkecoh Itu baru terakhir Diketahuinya ya Saya Ya betul Kita ikut sendnya Gak ikut belokannya Ternyata Mungkin bisa jadi begitu Saya Melanjutkan pertanyaan profe Gini Kebetulan ini sangat sementara Iya Ijin mas Berarti Skenario ini ada Arahan lurah ini Ada expire date nya dong Gimana kita tahu Arahan ini expire Atau Masih permainannya Masih itu Karena sementara tadi kan Ya Pak Jokowi itu selalu Mencari titik optimal Jadi dia tidak pernah berhenti Jadi kalau ente tanya Ada expire nya Enggak Tergantung Apakah konstruksi Yang sekarang sedang Dipotret itu Sudah optimal atau belum Atau sudah menuju Arah yang Diharapkan atau belum Kalau udah Kalau udah Enggak Kalau udah ya berarti Memang akan Itu lah yang akan Berlanjut Ada perintah baru Gitu loh Justru kalau sudah Sudah optimal Ya itu akan berlanjut terus Sampai dengan pendaftaran Tapi kalau belum Ya kita akan Mendapatkan kejutan-kejutan baru Yang pada saat munculnya Kejutan baru Itu akan menjadi auto expire Oke Kalau udah mentok Berarti ini nanti Akan expire sendiri Jadi intinya Kalau ada kejutan baru Contoh KIB Itu maksudku KIB itu expire KIB yang mana? Koalisi Indonesia Berlalu Enggak bersatu dong Bersatu kita Sekarang jadi berlalu Expire nya ini kapan Gus Romy mulai menyadari Kayaknya yang gak expire Nah kan kemarin Ada fakta baru Waktu disini saya juga bilang KIB ini akan berakhir Atau auto bubar Mana kalah Pilihan presiden Dari anggota-anggota Partai koalisinya beda Kan ketika P3 sendirian Belum beda Karena yang lain Belum menentukan Nah ketika kemudian Golkar dan PAN Menentukan Jadi auto expire Saya kira Saya baca juga di media Pak Sul juga menyatakan Sudah Bubar Tadi sore saya kontak Dengan Pak Viva Yoga Mauladi Dia bilang Ya mas tinggal pusara Dia bilang gitu Kok ada variable pilihan presiden? Berarti Tesis anda berarti Kemana PAN dan Golkar Berlabu terakhir itu Itu adalah Tadi Pilihan presiden? Bukan Pemilihan presidennya Siapa dia Oh pemilihan presiden Jadi Itu udah Skenario mentok Dicoba untuk menyatukan Ternyata Belum optimal Tapi yang menarik Ternyata Piagamnya KIB Itu memang Tidak untuk Pengusungan presiden Tapi untuk Bersama-sama Menghadapi Persoalan bangsa ini Jadi Jadi Manapun Spirit KIB ini Jagoan Padahal Padahal Waktu awal Saya dengar-dengar KIB itu muncul Itu memang Ada kecil Sebetulnya Tujuannya Sekoci Ya Politisnya Tetapi tidak tertulis Sekoci ya Tidak tertulis bro Itu mitosnya Yang ditolak Bukan mitosnya Dulu kan saya bilang Ini satu bantal Dua mimpi kan Antara KIB Dengan Pak Jokowi Waktu itu Pak Jokowi Karena Pak Ganjar Waktu itu Belum dicalonkan Sama PDB Tapi agak sulit loh Ini teman-teman Pemirsa Mohon maaf Kalau agak sulit ya Karena tadi kan Topiknya Saya bilang pasrah Bersiap untuk yang terburuk Sama Sangat sementara Karena nanti Baru ketahuan 14 Februari 24 Gelombang pengetahuan Pertamanya Pada waktu pendaftaran Apakah masih sama Dengan formasi hari ini Itu pun masih belum Saya bilang Kalau sementara Udah didaftarin Terus ada lagi nanti Perasaan Apa namanya Arahan-arahan Segala macam Baru ujungnya Di 14 Februari Sebenarnya ilmu Pak Jokowi Dengan PSB Mirip-mirip Tahun 2014 PSB itu menjaga jarak Yang sama Dengan semua kontestan Pak Jokowi juga Menjaga jarak yang sama Bedanya Pak SB menjaga jarak Jauh yang sama Kalau Pak Jokowi Menjaga jarak Dekat yang sama Itu Itu Lihai Itu Lihai betul itu Pak Nur Ini headline dulu Dari tadi Supaya sama Dengan teman-teman Jagoan Jagoan Boleh dibuah Pertanyaannya Jadi begini gak Kita ubah pertanyaannya Ya Ketua umum P3 Yang datang ke PDI Perjuangan Antara lain dengan Menjodorkan Betul ya Sandiaga Uno Sebagai cawabres Itu masih merasa bahwa ini Parah yang benar Oh sampai hari ini Justru makin menemukan kebenaran Dengan deklarasi kemarin Karena P3 menjadi satu-satunya Partai Parlemen Yang berkoalisi Dengan PDI Perjuangan Sehingga menjadi Semakin tidak ada alasan Untuk tidak menggandeng sandi Karena P3 juga menjadi Satu-satunya kekuatan Islam Di dalam koalisi ini Dengan catatan Dengan catatan Bahwa Suatu saat Ini bisa salah juga ya Atau ada expirernya Menurut saya Tidak Kenapa Kenapa Sudah bertentangan dengan teori yang tadi Betul Ini bacaan awam Kan ini bacaan Ini bermainnya Tunggu expirer dulu Kalau sudah mentok Expirer Anda juga bilang Itu semua sementara Saya ngerti nih Mas Romy Sementara Sementara Ya ini Karena belum mentok Belum expirer berarti Hanya Di dalam Semua Apa Ujung permainan ini Tentu kan kita memiliki pakem Salah satunya Misalnya Jokowi apapun Wali kota dua kali Dari PDI Perjuangan Gubernur Presiden dua kali Anaknya Mantuknya Apa iya Di penghujung pemerintahannya Akan melawan Atau berhadapan Itu kan sesuatu yang Secara politik Absurd Begitu Di sini masalah dengan Apa tuh Postmodernisme Yang mengatakan gini Kami ini adalah Sebuah teori Yang tidak mengenal teori Itu postmodernisme Tapi kemudian kita bilang Loh Anda mengatakan teori Yang tidak mengenal teori Itu juga teori Sama dengan ini Maksud saya Dua postulat yang Anda sampaikan Yaitu bahwa Masa iya Terhadap PDI Perjuangan Ataupun terhadap Arahan yang Anda terima Membawa Sandi Uno Ke Cawapresnya Gajah Prono Itu suatu saat bisa salah kan Suatu saat bisa saja salah Nah saya ingat gini Sebelum saya kembalikan Nyambung Nyambung Saya nyambung ke minggu lalu Ada Bang Ade Armando Persis di sini Saya tanya Bang Ade Armando Apakah sampai malam ini Bang Ade Armando itu Mendukung Prabowo Atau tidak Di minggu lalu nih ya Tidak katanya Kalau besok Mungkin Betul gak Ingat kan Jadi sampai malam ini Saya tidak dukung Prabowo Kata Ade Armando Bagaimana kalau besok Mungkin Sama dengan ini ya Itu patori gak ada waktu itu Karena yang pasti dalam politik Adalah ketidakpastian Kalau kata anak-anak sekarang itu Biar aja ntar Ini pertanyaan saya Kata orang Sunda Kuma Hangke Kalau kata orang Sunda Ingat Inilah lo gak bisa jadi Pak Jokowi Sustradara Sekali bisa direktur fotografi Mohon izin nih mas Ini kan Permainan tadi Kayak kata Gus Romy Provege Nyambung Provege tadi Bahwa ini mungkin aja nanti Berhadapan Gak mungkin nih Pak Jokowi Pak Kemnya berhadapan Dengan PDI Karena Wali Kota Anak Kuriau Ini agak beras Ini kalaupun Harus berhadapan Kan ini ibarat film action ini Agus Ini kan adegan berbahaya Biasanya pakai stunman Apa enggak Enggak kan tadi saya bilang Beliau selalu bermain di tubir curang Ini kan Jackie Chan Ini parang ini Gak pakai stunman Enggak pakai stunman Beda kayak motor rotation game itu bro Itu kan pakai stunman Makanya jarang salah Karena enggak ada stunman main Dan menguasai medan betul ya Enggak ada stunman bro Ini kenapa tiba-tiba muncul kebang api ya Karena besok 17an bro Enggak bukan Apakah semua Konsep-konsep tadi benar nih Selebrasi gitu ya Selebrasi Ternyata benar 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 Karena memang Deviasi stunman ini Yang membuat kadang-kadang Operasi politik gagal Tapi agak ini ya Agak Karena ada tadi Teori di tubir jurang Segala macam Pelan-pelan nih Saya ngebayangin nih Saya bayangin pelan-pelan ya Pemirsa dan teman-teman Semua The Tickers Storykers Ini kita berdiri 5-6 orang gitu ya Terus ngikutin Skenario tadi ya Padahal di tubir jurang ya Terus tiba-tiba nih Tiba-tiba nih Kemudian dia lihat Sudah ada satu yang jatuh Dia paling ketawa-ketawa gitu ya Oh satu jatuh Gitu gak ya gitu Nanti lihat Ada lagi yang jatuh Oh yang kedua jatuh Terus datang lagi pemain baru Dua orang kan Terus tiba-tiba Minggu depan Oh yang satu lagi lewat Gitu gak sih Kalau Saya melihat dalam politik itu Korban kan biasa Karena begini Maksud saya korban itu Korban dari permainan Karena salah baca Nah gitu Salahnya siapa? Salahnya si politisi itu Salahnya si politisi itu membaca Sabar lagi Sabar lu kawan Soal stuntman ini Gus Ada Kalau pakai stuntman Kata Gus Romy Tadi permainan suka gagal gitu Pernah gak? Yang Gus Romy Perhatikan permainan Menggunakan stuntman Maksudnya permainan siapa? Pak Jokowi Menggunakan stuntman Jarang Jangan Enggak Permainan menggunakan stuntman Masih mungkin Tetapi Kalau beliau Melakukan langkah politik Hampir gak pernah pakai stuntman Langsung Langsung Gus Tadi kan Gus Romy juga bilang Tanda Skenario Tadi di hari kejutan-kejutan yang muncul Hari minggu kemarin itu kejutan juga Hari minggu kemarin itu Deklarasi Golkar dan PAN ke Pak Prabowo Kejutan Karena ketika minggu lalu Sebenarnya ada janjian Ketua-ketua umum KIB itu Untuk ketemu Oh KIB KIB lu ini Ini belum berlalu Masih bersatu ini Minggu lalu janjian Oke kita ketemu minggu depan Tetapi setelah 17 Agustus Tiba-tiba Minggu pagi Loh ada Apa namanya Dinamika yang begitu cepat Dalam Satu hari terakhir Dua partai parlement Deklarasi ke Pak Prabowo Itu kejutan Besar lah ya Udah besar ya Kejutan besar Janjian masih Apakah Janji itu masih Ada FBI Kecuali tadi Secara ofisial Melakukan pengakhiran piagam Karena KIB belum bubar Secara ofisial Politically saja bubar Tapi secara ofisial Nggak bubar Artinya Soal pengusungan Capres Artinya kalau belum bubar ini Bisa direaktifasi lagi Bisa Oleh sang sutradara Melangkap direktur fotografi Merangkap Copywriter Admin Ini KIB udah nyebur jurangnya Masih nyangkut tali Ada nggak cerita Yang udah masuk jurang Bangkit lagi Ada Nyangkut dibantu terakhir Karena skenario Memang dibikin nyangkut Itu pun skenario Tapi kalau Kalau Golkar Pandeklarasi ke Prabowo Itu bagian dari kejutan Itu berarti bagian dari Permainan Pak Jokowi Tentu yang bisa menjawab Pak Jokowi Kan Pak Jokowi Officially sudah menjawab Itu urusan partai Urusan partai Officially Urusan ketua umum Tapi kan dalam politik itu Ada Pembicaraan di depan panggung Dan kenyataan di belakang panggung Nah yang bisa tahu di belakang panggung Ya teman-teman media lah Yang punya pintu-pintu belakang Kalau kami ini kan pintunya pintu depan Kan kita hanya mengamati orang yang bicara di belakang panggung Kan Mas Romy juga yang ngobrol Kalau kita hanya datang ke resepsi pernikahan Mas Kita gak pernah datang ke pacaran Apalagi tunangan Kalau scene-nya nih Jadi urutan-urutan dari bagian skenario yang ada Khusus buat pertemuan empat ini Jadi pertemuan pertama itu adalah Antara Pak Prabowo dengan Erlangga Harta tuh kan Yang kemudian dinyatakan oleh Pak Azim Bahwa mereka datang bertemu dan Dua hari sebelumnya Pak Azim Itu satu Sesudah itu Pak Erlangga bertemu BDIP kan Dengan Pak Puan itu kan Ya betul Betul ya Yang ngasih bunga Eh bukan yang ngasih bunga Yang ngasih bunga udah sebelumnya itu Udah sebelumnya lagi Oh yang terbaru lagi nih Maksudnya sebelum deklarasi kemarin Sebelum deklarasi kemarin Itu perlu dikonfirmasi ulang Tapi ada ya Ada Ada informasi begitu ya Jadi begitu ceritanya Gimana? Gimana? Sisi kita sisir Temu dulu Pak Prabowo dengan Erlangga Harta Tengok Itu dideklarasikan oleh Pak Azim Betul ya? Disampaikan oleh Pak Azim Dideklarasikan dalam tanda penting Karena itu sudah menyatakan dukungan Ke Pak Prabowo Sesudah itu Pak Erlangga bertemu juga Dengan PDIP Ini bukan yang kembang kuning Setelah Sebelum Kalau yang kembang kuning kan justru Mbak Puan yang datang ke rumah Kalau ini Pak Erlangga Kalau ini Pak Erlangga Di rumah dinas maksudnya Pertemu dengan PDI Perjuangan Oke kan Sesudah itu ternyata di minggu itu Ada deklarasi Yang empat partai itu Sehingga menjadi kejutan bagi semua Bagi P3 maupun bagi PDI Perjuangan Betul ya? Saya tidak berani mengklaim PDI Perjuangan Bagi P3 Bagi P3 Meskipun Dan bagi PDI Perjuangan Meskipun sebagai sebuah langkah politik Kita tidak terkejut Dan bagi PDI Perjuangan Meskipun sebagai sebuah langkah politik Kita tidak terkejut Karena itu juga bagian dari kemungitan yang kita hitung Jadi maksudnya gini loh Contoh yang terjadi sebelum Deklarasi empat partai ini saja Menjadi menarik ya Persis bisa mengungkapkan Apa yang Anda sebut dengan tadi itu Belok kanan Sen kiri Ini kesini bertemu Sesudah itu yang ini Misalkan-akan dikirim kesana Ternyata ujungnya kesana Sini, sana, sini Belok kanan ini ya Makanya kita tidak terlalu ber Tidak terlalu berkeinginan Agar Wah ini gimana Pak Jokowi kok begini Bagaimana kondisi politik kok jadi demikian Artinya Kenapa keorang berkata Kenapa Pak Jokowi jadi begini Karena ini kan semua partai pemerintah Yang pernah duduk bersama Di acaranya PAN Waktu itu dimampangkan Yang penting Semua partai ini bersatulah Kira-kira begitu Nah kenapa bersatunya yang banyak disono Jadi buat kita sih Tidak dalam posisi berkeinginan untuk Kenapa begini, kenapa begitu Karena ini belum akhir dari permainan Begitu Tapi P3 masih menantikan P3 masih menantikan skenario arahan terbaru Dari Ada dua kemungkinan Apakah ada perubahan formasi menjelang pendaftaran Ataukah memang formasinya tetap seperti ini Tetapi untuk kemenangan Mas Ganjar Kita bantu pemirsa yuk Supaya agak lebih tajam Kita bantu ya Gak apa-apa kalau saya juga gak apa-apa salah Yang penting jangan dibilang pengambil jatahnya Saya pembawa acara Saya sudah minta izin ke netizen Misalnya nih Nanti jadi Gibran Eh apa Prabowo Gibran misalnya Jadi Misalkan gak apa-apa ya Misalnya jadi nih Prabowo Gibran Lalu disini Kan dalam bayangannya Gus Domi kan masih Ganjang Sandi Iya Iya kan Walaupun nanti bisa salah Tapi sampai saat ini Ganjang Sandi Nah kalau membaca seperti itu Sampai di waktu pendaftaran Yang tadi tuh Adalah Babak pertama Dari Skenario panjang Babak keduanya 14 Februari 2024 Pada waktu itu Sudah mulai merasa gak Bahwa sebetulnya arah kemana Tidak Karena permisalan itu Bagi kami absurd Oke Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Karena Pak Jokowi itu orang Jawa Orang Jawa itu Dalam kosmologi Kalau Berlebihan Itu alam yang akan melawan Jadi gerak nih Bus Romy Tidak mungkin Prabowo Gibran jadinya ya Tidak mungkin Dalam politik Saya tidak boleh mengatakan Tidak mungkin Karena masih dalam kategori Berlebihan Karena masuk dalam kategori Berlebihan Karena dalam politik Kalau saya mengatakan Tidak mungkin Itu mendahului Tuhan Betul Prabowo Gibran Melawan Ganjar Sandi Itu kecil Karena masuk kategori Berlebihan Yang akan nanti Dilawan oleh alam Iya Keren ini Kalau Kata Mas Romy Keren Dia menyatukan itu Karena termasuk Dalam kategori Berlebihan Dalam kosmologi Jawa Yang nanti akan Dilawan oleh alam Memukul balik Ini penting loh Alam Ini buat mengingatkan juga Betul loh ini Betul ya Mengingatkan juga Dan bagi saya Apa yang dilakukan oleh Mas Gibran Dengan sering berkomunikasi Dengan Pak Prabowo Kemudian Banyak berkikiatan juga Dengan Mas Ganjar Itu bahagian dari Dansa politiknya Untuk menuju Pilkada November 2024 Di Di Who knows Bisa dimanapun Tapi yang rasional Tentu di Jawa Tengah Karena beliau adalah Wali kota Solo Yang merupakan Saya gembira loh Kalau skenario gini Disambut gembira nih Tapi yang menarik Prof Karena dansa-dansa ini Kalau menariknya Ada tali di bawah Pasti bisa di Reaktifasi Kemarin itu PDIP mengumpulkan Kepala daerah-kepala daerah Di Jawa Tengah Yang gak diundang Pokoknya tidak menerima undangan Mas Gibran Mas Ganjar juga katanya Gak diundang Tapi dia di Jakarta Ketua Apa namanya Elit PDP Jawa Tengah mengakui Itu karena Kita tahu Mas Ganjar di Jakarta Jadi tidak kita undang Betul Kurang lebih begitu Nah Mas Ganjarnya tidak diundang Mas Gibrannya tidak diundang Bagaimana cara Teman dalam Tanyakan Tanyakan PDIP Jangan Bukan Kalau teman dalam Satu koalisi Memandang Bagaimana Itu adminnya Anung Lupa aja Terlalu ngeri Kalau adminnya lupa Mas Gibran itu Kalau itu Apa namanya Kalau itu gak mungkin Saya bilang gak mungkin Saya yang bilang gak mungkin Iya DPD di perbatasan Bukan itu Coba bayangkan Siapapun datang Ke Jawa Tengah itu Menyempatkan diri Buat ketemu Mas Gibran Betul gak itu Betul Coba anda sebut siapa Datang Bertaul Bertaul Lewat Masa ini bikin acara Terus adminnya lupa menggunakan Ketelisut Ketika semua orang Bagian itu saya bilang gak mungkin Kan tadi tanya komentar Pastinya tanya sama PD Oh iya PD-PC bilangnya ketelisut Apa? Kan bener berarti Bener berarti Gak tau nasib yang ketelisut Sekarang gimana Tapi kemarin juga Bicara PD perjuangan Dan P3 Dan Bang Sandi Ini ada Kalau kita lihat Ini sempat ada Reaksi bertalu-talu Oh iya Kita tau Bang Baskara Tiba-tiba Tapi udah diklarifikasi Nah itu Headline-nya Dan klarifikasinya Ketika ada muncul Pertama kali statement itu Saya langsung W.A. ke Mas Baskara Mas Ini kalau direaksi Secara emosi Oleh konstituen kami Ini bisa jadi runyam Oh Agus Gak begitu Ucapan saya Gak lama dia Ralat itu Ada beberapa Karena hanya Dua-tiga media Yang beritanya Yang intinya sama Atau beda Beda-beda Karena dia mengatakan Saya itu menanggapi Dalam konteks Deklarasi hari Minggu Bukan dalam konteks P3 PDIV Karena ditanya Soal Bagaimana ini Akhirnya Eko Golkar dan PAN Yang sudah berkomunikasi Cukup intensif Dengan PDIV Tiba-tiba justru ke sana Begitu Nah itu dia jawab Bahwa ini bukan Kawin paksa Oh jadi bukan Merespon keinginan P3 yang semakin terbuka Bukan Untuk Kalau keinginan P3 Bukan hanya terbuka Disampaikan secara Tertutup kepada Bu Mega pun Kita sudah lakukan Tapi gak maksa juga Maksa gak? Loh Ketika 26 April Kita mengusung Ganjar Itu belum ada Nama Sandi Belum ada Ini untuk melukiskan Betapa tulusnya gitu ya Bukan Karena kita melihat Bukan Saya ini sudah membela Bukan Bukan Saya bukan Bicara tulus Karena partai politik itu Pasti punya motif Gitu Kita meyakini Kan saya waktu itu Pernah menyampaikan Dalam forum ini juga Bahwa Pilihan kita terhadap Mas Ganjar Itu Karena Mas Ganjar itu Memang sosok yang kita yakini Dan secara emosional Dekat dengan P3 Yang saya katakan itu Mertuanya Mas Ganjar itu 21 tahun ketua P3 Dan kantor P3 berbalingan Masih di rumah Mertuanya Mas Ganjar Tempat Mas Ganjar juga Biasa berkampanye Untuk partainya Pada saat beliau Masih jadi anggota DPR Gitu Jadi Ya memang Semata Bahkan kakak ipar Mas Ganjar Juga masih anggota DPR Dari P3 Jadi Bagi kita Memilih Mas Ganjar ini Memilih keluarga besar kita sendiri Secara emosional ya Tetapi ketika kita berbicara Kebutuhan bangsa ini Mas Ganjar lah Dengan Segala yang dimilikinya Itu yang Kita lihat Lebih optimal Untuk memilih bangsa ini Nah Gus Kalau balik ke yang tadi Saya menarik Ini narasi Gus Romi Ini mirip juga Sama teman-teman dari PDIP Bahwa Ini belum komposisi akhir Bisa jadi belum komposisi akhir Bahkan tadi dipertajam Bisa jadi Ini komposisinya sama Tetap-tetap Tapi untuk kemenangan Mas Ganjar Emang kemungkinannya gimana Gus Ini Ya kalau kami melihat Kemungkinannya hanya memang Tadi Sepatutnya Pak Jokowi sebagai kader PDIP Kan masih kader PDIP beliau Sampai hari ini Mendukung Mas Ganjar Begitu Pak Jokowinya Iya dong Dan itu yang kita lihat Dan apabila itu dilakukan Adalah hal yang wajar Karena Pak Jokowi tentu ingin Melihat Pelanjut Pemerintahannya ini Orang yang memang memiliki Kemistri kepada beliau Dan memang sudah tahu Dan saya melihat selama Belum akhir-akhir ini ya Selama Ingat Ketika Pak Mas Ganjar itu Belum dicalonkan PDIP Perjuangan Pak Jokowi yang mempromot terus Dua tahun Pak Jokowi yang melakukan Pendekatan kepada Elit-elit PDIP Perjuangan Udahlah Mas Ganjar lah Ganjar lah Ganjar lah Jadi kenapa kemudian Kita melupakan bahwa Seolah-olah Mas Ganjar itu sekarang ditinggal Oh dua tahun di training Sama Pak Jokowi Jangan-jangan sudah expire Hah? Jangan-jangan sudah expire Menurut saya Ini sementara Bukan expire Tetapi Ada time out Gitu loh Kalau Pak Sekarang ada time out Time out dulu Ini semua kalimatnya Sebetulnya berbahaya Dan mengacu pada Tiga yang tadi Anda gak bisa melakukan Apapun terhadap Skenario ini Permainan ini Permainan yang paling kemarin Ada skenario Ada Make up artist Ada editor Yang kedua Anda harus bersiap Untuk yang terburuk Yang ketiga kemudian Ini semua masih sesenaran Faktor bukan terburuk Non-faktor Kami mengatakan Non-faktor Karena bisa macam-macam Non-faktor itu penyebab Sehingga terjadi Terburuk kan output base Ini sementara Karena ada dua gelombang Gelombang pertama Tadi kata gelombang Itu penyebab Penyebabkan presiden Dan gelombang kedua 14 Februari Tapi boleh gak Kenapa PDIP Tidak mengundang ini Sama dengan Yang kedua tadi Mereka sedang Menyusun simulasi Kalau A Dan kalau B Sehingga untuk Menyusun simulasi itu Maka kan ada Orang-orang tertentu Yang tidak diundang Karena masuk dalam simulasi Bisa gitu gak? Wah kalau mau menyusun simulasi Dengan menghadirkan Seluruh kepala daerah Kayaknya terlalu naif Itu forum terlalu terbuka Enggak Karena itu dipilih kan Ada yang gak datang Ada yang gak diundang Atau Malah justru Itulah bagian dari Kesempurnaan skenario Nah gitu Jadi Kalau ini pantun Kan harus ada Berbalas pantun Tapi masuk akal jadinya kan Bahwa Orang untuk itu Harus bersiap Terhadap hal-hal Yang non-faktor Ini bagian dari Persiapan itu Iya persiapan Karena itu disimulasikan Kalau ini Dan kalau itu Dengan demikian Yang terkait dengan Ini dan itu Jadi gak datang Kan sama dengan begini Kalau dalam Islam Kalau orang berwudhu Itu kan Cuma mau sholat Atau mau melakukan Ibadah-ibadah sunnah yang lain Yang memang harus berwudhu Jadi kalau kemudian Habis berwudhu Gak ngapa-ngapain Kan gak cocok Jadi PDP harus melakukan sholat Di situ Supaya kemudian Oh bener Ini tadinya diwali wudhu Nah gitu loh Jadi Bisa jadi Ini bagian dari Kesempurnaan skenario juga Jadi hati-hati kita Membaca Fenomena politik Yang berkembang ini Karena Khuatir kalau kita Membaca Hanya dengan Fragment sampai Dengan hari ini Atau hari minggu kemarin itu Kemudian kita Misleading dalam menilai Padahal Permainan sesungguhnya Belum berakhir Sebagai penutup Sesi satu ini harus kita Akhiri Cuma kenapa Ngomongnya pelan-pelan Dari tadi saya agak curiga juga Karena sementara Karena sementara Tadi Antusiasi Ini gelombang satu Kita tutup dulu Ini lah salahnya mereka ini Ini arah lira Mereka gak tau ya Masa saya buka Yang ditanya Gak usah dikomendasi Konfirmasi Kasih dulu pesan-pesan Untuk elit politik Yang kira-kira Tujuh loh tadi Perkatan loh Kalau seandainya Mendapatkan arahan lurah Apa yang harus mereka Lakukan kian-kiannya Apa yang sudah Beliau sampaikan secara terbuka Pertama Ojo ke susu Jangan terburu-buru Jangan menjadikan momentum Hari ini sebagai penilaian akhir Jangan-jangan ini Baru awal permainan Satu Yang kedua Jangan kagetan Nah gitu Pak Jokowi begini Jangan Karena akibat dari kita Tidak terburu-buru menilai Kan kita jadi gak kaget Kalau kita sudah langsung menjudge Pasti langsung kaget Jadi gak kaget lagi Oh ada yang itu Yang jatuh Biasa Biasa dalam permainan politik Korban tuh biasa Dulu ada film Rob Judulnya The Casualties of War Jadi emang ini korban Perang Vietnam Amat Amerika dulu Dia cuma ngeliat gini Oh ada yang jatuh Saya juga gak pernah perintah kalian ikutin Ojo ke susu Ojo kagetan Ojo kagetan Yang ketiga Yang ketiga Ojo kumunan Jangan kambang heran Ya memang begitulah Pak Jokowi Dalam melakukan langkah politiknya selama ini Dan membuat beliau hari ini Memiliki approval rating Yang tertinggi dalam sejarah Karena ketika beliau dihajar sama elit Dalam beberapa aspek begitu Beliau langsung merapat ke grassroot Tetapi kalau melakukan sesuatu yang dibenci grassroot Ya elitnya harus dibaik-baikin Ilmu politik kan cuma begitu aja Dan beliau memainkan orkestrasi itu dengan canggih Jadi memang Ini keren Pemain ya Cuma kalau Kalau butuh pelengkap teori aja Tapi bisa gak butuh Karena teman-teman pemain ini Sebetulnya sudah gak sensitif lagi Dengan teori Dengan teori Karena kan kalau gini Coba anda bayangkan Berenam duduk-duduk Terus liat Oh ada yang jatuh Yang lain cuma gini doang nih Yang lain cuma gini doang Iya 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 Jadi gini doang Halnya reaksi normal Tolong kita tolong Coba deh kalau liat kamera kan Oh ada yang jatuh Sama gini prof Jangan lupa ampe gini ampe gini Alhamdulillah bukan gue Bukan saya Coba sementara Bisa jadi abis itu anda gitu kan Oh iya betul Nah tapi teori ini Kalau pelengkapnya adalah begini Orang yang melakukan semua peranan begini Maka dia umumnya nanti ujungnya dua Yang pertama dia gemilang Teorinya perfect gemilang Atau yang kedua Akan sendirian dan ditinggalkan orang-orang lain Iya Itu Ketika saya pergi ke NASA Amerika Tuh liat Itu Bener nih Saya bawa lalu ke NASA Itu Apa namanya Ada topi Yang tulisannya Failure is not Our Apa namanya Is not our note Jadi Jadi kegagalan itu tidak masuk dalam catatan kamu Jadi ini langkah tanpa ada kegagalan Karena itu harus akurat Maka dirangkap semua Kalau benar semua orang akan jadi tangan Karena dirangkap semua Supaya tingkat akurasinya itu tinggi Kalau kalah anda ditinggal sendiriannya Sejauh ini Sejauh ini Sejauh ini tanda-tandanya belum kelihatan Halau tadi Iya Artinya Itu Angka berbicara Dan suara P3 mau cabut dari PDI itu Beneran-bener Ya Yang jika itu Jika Ini pertanyaan pemungkas Terima kasih benar Itu kan kalau Sandi gak digandeng Iya Saya kan tadi udah jawab Kalau kita mendukung Mas Ganjar itu Belum ada Pak Sandi sebagai calon wakil presiden Hanya dengan kondisi Deklarasi hari minggu Kan kita justru semakin melecut semangatnya Karena tinggal kitalah partai parlemen Dan satu-satunya kelompok Islam yang ada di dalam koalisi ini Maka menjadi tidak beralasan untuk menolak Sandi Karena seluruh analisis objektif Menunjukkan Sandi adalah figur yang tepat untuk Ganjar Ini penjelasannya agak mirip dengan KIB itu belum ubah Tapi kita satu bantal beda mimpi Nah itu aja kan Anda simpulkan aja nih Cukup gak? Tiga udah cukup lah Kalau saya cuma itu aja Bahwa ini alasan yang sangat kuat Tapi Kalaupun nanti ada yang jatuh Sampai gini Jangan lupa Jangan gini dong Ini Itu anda Itu anda Kalau yang gini Ini ragam ekspresi orang-orang yang masih bertahan di pinggir jurang Tapi Pak Jokowi tega ngeliat orang jatuh ke dalam jurang ya? Enggak itu Wah dipertanyaan Saya gak Saya gak menyinggung siapa-siapapun ya Saya gak berani pada pertanyaan itu Saya gak percaya presiden kita Maksudnya anda gak percaya bahwa Pak Jokowi cuma gini Pasti nolongin Tim Sar turun, Rescue turun Lewat Basarnas Tapi keluarin dari permainan Oh ternyata Bukan spek pemain ini Terima kasih Mas Romi Terima kasih Mas Romi Terima kasih Mas Romi Terima kasih Mas Romi Terima kasih Pak Haji Kita cabut dulu Oke Mas Di sini emang kalau ada yang keluar gak halus Kelihatan Jangan salah buat tas Mas Tadi saya dapat arahan lagi Sampai nunggu pemain kedua Mas Romi Tom Prof EG geser kemari Oh iya karena Sebagai host Prof EG mau dijadikan bumper Mau disorot dulu Untuk perubahan kursi Ada bumper gak Baidam? Ada bumper gak? Lanjut aja Lanjut aja Memang spontan ya caranya nih Lanjut aja Bang Effendi PDI perjuangan ini 32 tahun lebih Itu direpresi oleh Raging totalitas orde baru Jadi kalau sekedar berjalan sendiri Kami itu sudah teruji Kita menghormati Mas Gibran Kita mendukung Mas Gibran Mas Gibran juga telah menjawab Ya mungkin untuk senior-senior Kebetulan di partai kita Banyak yang junior gitu Kali-kali aja cocok Kenapa enggak gitu Jawab Waktu oposisi rame Waktu berkuasa Sepi Karena ada yang lebih berkuasa Zul sering diajakin Ngobrol empat mata dengan Pak Jokowi juga Terbukti waktu di Lampung kemarin Satu mobil Ya kan Mungkin disitu ada Ya kan Kemudian disitu ada Pak gimana Nah enak IP ya NAP ya ya Itu kak